Kampung halaman yang sejuk, kota apel, tempat wisata, beragam kuliner, kota budaya, dan kota penuh toleransi. Kau sebut apa lagi kota ini? Sugeng Rawoh, datang kutu wisata Batu. Perjalanan kali ini membawa saya ke jantung kota Batu. Dari sekian banyak destinasi religi yang bisa dituju, saya memilih ke Masjid Agung Anur yang berhadapan dengan pusat wisata Alun Alen Batu. Bukan tanpa alasan, karena banyak cerita dibaliknya. Kota wisata Batu memiliki bangunan Masjid Megah yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Sisir, Kejamatan Batu. Total bangunan seluas 3 hektare ini mampu menampung hingga 5.000 jamaah. Dan menariknya, di awal berdiri sekitar tahun 1928, masjid ini diyakini sebagai masjid tertua kedua di kota Batu. Sebelum zaman penjajahan Jepang, Masjid Agung Anur awalnya berupa bangunan wuhwong siji atau surau dengan satu atap hanya dengan 4 pilar dan bisa menampung 25 jamaah saja. Tempat kudu saat itu masih berupa kolam dan belum ada menara seperti sekarang. Sesudah masa penjajahan Jepang, Dibrakarsai Hajjah Khodijah memberi mandat kepada putra beliau Haji Abdul Rahman untuk merinovasi masjid sekaligus dibangun menara. Dari hanya bangunan dengan satu atap hingga menjadi ikon kota Batu, Masjid Agung Anur terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa grup kulitan televisi dimanapun Anda berada? Hari ini di episode perdana jelajah religi, kami akan mengajar Anda untuk menjelajahi masjid Anur yang berada di jalan Gajah Mada dekat alun-alun kota Batu. Lalu seperti apa keseruan hari ini pemirsa? Yuk kita telusuri. Masjid ini mengalami beberapa renovasi dan terus berbenah. Kini, Masjid Agung Anur mengadopsi arsitektur Islam modern dan Jawa kuno dengan warna hijau khas Nahdlatul Ulama. Corak ukiran yang hanya dimiliki satu-satunya oleh masjid ini membawa keunikan tersendiri. Fasad dan interior masjid menggambarkan perpaduan budaya yang harmoni dan saling melengkapi. Masjid ini memiliki dua menara dengan tiga kubah yang terlihat megah jika kita melangkahkan kaki dari pintu masuk. Tidak hanya takjub, namun bangunan ini juga sejuk. Belum selesai dibuat terpana, kami masuk ke dalam masjid dan disambuh dengan pilar dan interior di dalamnya yang sangat megah. Masya Allah. Di sisi timur masjid, terdapat beduk dan juga kentongan sebagai alat penanda bahwa waktu sholat telah tiba. Beduk ini berasal dari kundang legi Kabupaten Malang. Menurutmu, kata apa yang tepat untuk menghambarkan masjid ini? Selengkapnya, di Jelajah Religi bersama Takmir Masjid Agung Anur akan bercerita mengenai mimbar masjid yang terbuat dari pintu bangunan pertama Masjid Agung Anur berdiri. Kami kembali di Jelajah Religi dengan cerita masjid Agung Anur Bersama Ketua Takmir saat ini, Abah Agus Salim. Saya nama Muhammad Agus Salim, sementara ini menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Agung Anur Batu. Masjid Agung Anur Batu ini merupakan masjid tertua kedua di Batu setelah masjid di Jelajah Nahur di Madari. Itu adalah masjid yang pertama karena didirikan oleh Mbah Matsari. Kebetulan Masjid Agung Anur Batu ini dulu didirikan oleh ipar daripada Mbah Matsari yang ada di Jelajah Nahur. Jadi adik iparnya mendirikan masjid di sini, di sisir ini. Dulu bangunannya ya masih sederhana sekali, masih istilahnya jaga empat gitu aja. Dan wawung ya sederhana dulu, masih zaman penjajahan dulu memangnya, sehingga kondisi masjid masih dalam sangat-sangat sederhana. Dalam perkembangan zaman, Alhamdulillah, masjid ini bisa kita renovasi, kita bangun, dan sudah beberapa kali renovasi masjid ini. Yang terakhir yaitu pada waktu zamannya wali kota Mbah Tupak Imam Kabul, masjid ini dibangun secara keseluruhan. Jadi dirobohkan, ya bangunan yang lama dirobohkan, dibuat bangunan yang baru. akhirnya seperti saat ini. Kalau tanahnya memang dulu tidak seluas ini, ya oleh pemerintah kota dulu juga ada pembelian tanah kepada masyarakat yang tetangga masjid ini dibeli dan akhirnya dijadikan daripada lingkungan masjid ini. Masjid Agung Andorri demikian, sehingga baru selesai pada zamannya Pak Wali Kota Edy Rumpoko. Tahun 2018, ya ini kalau diresmikan oleh Pak Edy Rumpoko. Jadi perismenya disampaikan oleh Pak Edy Rumpoko pada waktu itu. Ada pun kondisi masjid, Alhamdulillah saat ini secara bertahap, kami dari pengurus takmir untuk membenahi dan merenovasi hal-hal yang kurang. Ya mungkin seperti saat ini, mungkin sudah dulu secara standar, bangunan secara standar, ya tidak ada ornamen-ornamen ini, tidak ada. Jadi ornamen-ornamen ini dibangun oleh takmir, dan yang di atas juga itu semuanya dibangun oleh takmir, Alhamdulillah, sehingga pada saat ini kelihatannya, Alhamdulillah kelihatannya agak-agak baik, namun masih kurang, masih ada yang belum. Ya kita memang menunggu dari BNI karena secara bertahap untuk memenuhi fasilitas daripada masjid ini. Ada pun fasilitas yang ada, sementara ini yang sudah kita punyai, untuk di lantai dasar, itu ada lantai basement yang kita gunakan untuk pengajian-pengajian, juga untuk kemanten, juga untuk ruang rapat-rapat, ada lagi lantai bawah. Di sana juga ada kantornya remaja masjid, ada kantornya kewanitaan, dan ada kantornya daripada Pak Guyupan, jamaah yang ada di masjid ini. Dulu kantor takmir di bawah, namun sekarang sudah kita pindah di atas, di fasilitas. Atas ini itu sudah bisa kita bangun, yang pertama yaitu ada ATM. ATM ini ada tiga bank yang mengisi sudah, Alhamdulillah, sehingga bisa membantu masyarakat dalam hal ini untuk bisa membutuhkan uang mana tidak terlalu jauh, karena kita dekat dengan alun-alun, sehingga masyarakat kalau membutuhkan uang, ini tidak jauh-jauh untuk mengambil di ATM yang ada di ATM Masjid Agong Anur. Kami juga ada itu namanya LESMA. LESMA itu lembaga sosial Pasjid Agong Anur Batu, yang dalam ini adalah mengumpulkan daripada infak sodakoh, daripada masyarakat, yang Alhamdulillah setiap bulannya bisa memberikan santunan kepada fakir miskin sekitar 150 orang, yang kita lakukan setiap Jumat terakhir. Itu kita setelah asar, itu kita menghargikan santunan kepada masyarakat di sekitar Masjid ini yang du'afak. Di sebelah selatannya itu ada juga balai pengobatan. Alhamdulillah juga sudah kita upayakan ada balai pengobatan untuk Masjid Agong Anur ini yang dilakukan atau yang dilaksanakan yang bertugas sebagai tenaga medisnya adalah dokter dita ini. Sehingga masyarakat, utama mungkin jamaah, yang pada waktu sholat atau waktu kegiatan apa-apa, kalau ada yang sakit, itu bisa langsung ke balai pengobatan di Masjid Agong Anur Batu ini. Ada pun fasilitas yang lain adalah untuk keperluan ibadah, ya jelas toilet, ini kita sudah ada, toilet laki-laki dan toilet perempuan. Ada di lantai bawah. Juga ada tempat penitipan, penitipan baik penitipan barang-barang atau penitipan sepatu pada para jamaah dan di tempat penitipan itu bisa pinjam, yaitu pinjam sarung. Mungkin kalau mau sholat, tidak bawa sarung dan sebagainya, kebetulan jalanannya mungkin terkena najis dan sebagainya, sehingga kita siapkan untuk sarung, pada jamaah, kalau pinjam untuk sholat. Di wanita juga demikian, kita siapkan rupuh untuk para jamaah ini, sehingga mana kala mampir ke Masjid Agung karena banyak wisatawan, banyak wisatawan ya, yang mampir ke Masjid Agung Anur Batu ini, sehingga kita siapkan keperluan-keperluan untuk sholat. Kita siap semuanya. Jadi kalau untuk laki-laki di situ, sebelah selatan untuk perempuan di sebelah timur utara, ini kita siapkan untuk para jamaah. Di samping itu juga ada toilet khusus disabel, orang-orang yang berkebutuhan khusus, sehingga mana kala mau karena lokasi toilet adalah di bawah untuk udu, sehingga mereka mungkin tidak mungkin untuk bisa ke bawah kita siapkan untuk toilet di babel, sehingga mereka bisa mudah untuk melaksanakan ibadah, mana juga mau ke toilet ini tidak sulit untuk turun ke lantai bawah ini. nantikan jelajah kami selanjutnya masih di Masjid Agung Anmur Kota Batu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati serta fasilitas-fasilitas yang ada di Masjid Agung Anmur sebagai Masjid tertua kedua di Kota Wisata Batu. Kalau di Masjid di mana itu? Di Jalan Lahur itu itu sekitar tahun 26. Semana kalau di sini setelah itu kira-kira setelah 28 tahun itu jadi pastinya kami ada Kepaten Agung Anmur pastinya kapan tanggal tahunnya itu agak Kepaten Agung Anmur ini katanya sehingga sekitar tahun 28 tapi ya kondisinya masih sangat-sangat sederhana seperti ya seperti Suro gitu lah kalau saat ini mungkin seperti Suro yang cuma ada caga empat dan ada itu aja tidak itu hanya satu lantai oh iya cuma satu lantai dan kecil bukan besar ini dan kecil ini tanah kita sekitar ada 3 ribuan sehingga untuk jamaah ini kalau full sampai lantai tiga itu bisa sampai 5 ribu untuk di dalam ini 5 ribu jamaah dari tampung ini sampai lantai tiga itu paling ya paling orang 25 orang 25 gitu aja ya katanya lah sudah mbak boyut ya katanya lah kalau dari kami sudah mbak boyut sehingga tidak ya kita tidak tahu secara persis ini ini dulu yang bangun pada waktu itu bagian DPU-nya adalah Pak Tosi ya itu yang yang sebagai kepala dinasnya pada waktu itu sehingga gambar-gambar ya Pak Tosi yang nganu dulu cuma secara standar terus kita buat reno anu itu ini relief-relief ini ini kita buat sendiri ya cukup lumayan juga pada waktu itu sudah hampir habis ya antara tiga tiga miliaran untuk anu aja untuk relief-relief ini kalau mimbar itu asalnya dulu adalah dari kit yang awal ya itu terus bisa dibuat untuk mimbar ini untuk apa ya konon katanya orang-orang kita kata kami sendiri yang tidak pernah dianu tapi orang-orang yang kalau malam mungkin kini ini ada yang enggak anu keplayu kalau beduk itu ini dari Pak Masuri dari DPRJ dulu Pak Masuri masih waktu menjadi ketua DPRJ mungkin di dari Ngondanglegi mungkin bertanya di Ngondanglegi DPRJ tidak dalam ini ini tidak yang lama itu yang pojok kalau ini sekitar tahun 2000-an 2000-an kalau dari bangunan tidak cuma akan kita perbesi jadi yang atas itu belum kita relih itu nantinya kita akan kita relih semua khusus ada tukang khusus itu dan ini kita buat ketahan khusus jadi orang tidak harus izin kalau menggunakan seperti ini harus izin karena kita tidak kita paten kanan ketahan ini Pemirsa Alhamdulillah hari ini kita telah usai menjelajahi Masjid Agung Anur Kota Batu yang ternyata begitu megah dan luar biasa selanjutnya nantikan jelajah kami di tempat ibadah selanjutnya dan di episode selanjutnya saya Elvin Arama mewakili seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sekilas perjalanan Masjid Agung Anur dari masa ke masa membawa kita pada satu titik bahwa membangun masjid memperindah dan memberkokoh bangunannya untuk menjadi tempat dalam melaksanakan ketaatan umat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ikhtiar untuk memakmurkan masjid sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah at-taubah hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk pemirsa di episode selanjutnya kita akan mengulas tentang keistimewaan masjid Agung Anur sebagai masjid kebanggaan warga kota batu nantikan hanya di Jelajah Religi kampung halaman yang sejuk kota apel kota apel tempat wisata beragam kuliner kota budaya dan kota penuh toleransi kau sebut apa lagi kota ini Sugeng Rawo datang kuto wisatong batu perjalanan kali ini membawa saya ke jantung kota batu dari sekian banyak destinasi jantung yang bisa dituju saya memilih ke masjid Agung Anur yang berhadapan dengan pusat wisata alun-alun batu bukan tanpa alasan karena banyak cerita dibaliknya kota wisata batu memiliki bangunan masjid megah yang berada di Jalan Gajah Mada Kelurahan Sisir Kecamatan Batu total bangunan seluas 3 hektare ini lompu menampung hingga 5.000 jamaah dan menariknya di awal berdiri sekitar tahun 1928 masjid ini diyakini sebagai masjid tertua kedua di kota batu sebelum jaman penjajahan Jepang masjid Agung Anur awalnya berupa bangunan wuhwong siji atau surau dengan satu atap hanya dengan 4 pilar dan bisa menampung 25 jamaah saja tempat budu saat itu masih berupa kolam dan belum ada menara seperti sekarang sesudah masa penjajahan Jepang diberakarsai hajah khodijah memberi mandat kepada putra beliau haji abdurrahman untuk merinovasi masjid sekaligus dibangun menara dari hanya bangunan dengan satu atap hingga menjadi ikon kota batu masjid Agung Anur terus bertimbang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pemirsa grup pelitan televisi dimanapun anda berada hari ini di episode perdana jelajah religi kami akan mengajar anda untuk menjelajahi masjid Anur yang berada di jalan Gajah Mada dekat alun-alun kota batu lalu seperti apa keseruan hari ini pemirsa yuk kita telusuri masjid ini mengalami beberapa renovasi dan terus berbenah kini masjid Agung Anur mengadopsi arsitektur islam modern dan jawa kuno dengan warna hijau khas nah dotul ulama corak ukiran yang hanya dimiliki satu-satunya oleh masjid ini membawa keunikan tersendiri fasad dan interior masjid menggambarkan perpaduan budaya yang harmoni dan saling melengkapi masjid ini memiliki dua menara dengan tiga kubah yang terlihat megah jika kita melangkahkan kaki dari pintu masuk tidak hanya takjub namun bangunan ini juga sejuk belum selesai dibuat terpana kami masuk ke dalam masjid dan disambu dengan pilar dan interior di dalamnya yang sangat megah Masya Allah di sisi timur masjid terdapat beduk dan juga kentongan sebagai alat penanda bahwa waktu sholat telah tiba duduk ini berasal dari kundang legi kabupaten malang menurutmu kata apa yang tepat untuk menghambarkan masjid ini selengkapnya di jelajah religi bersama takmir masjid agung anur akan bercerita mengenai mimbar masjid yang terbuat dari pintu bangunan pertama masjid agung anur berdiri di jelajah di jelajah Terima kasih telah menonton Kami kembali di jelajah religi dengan cerita Masjid Agung Anur bersama Ketua Takmir saat ini, Abah Agus Salim Saya bersama Muhammad Agus Salim Sementara ini menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Agung Anur Batu Perlu diketahui oleh khalayak bahwa Masjid Agung Anur Batu ini merupakan Masjid tertua kedua di Batu Setelah Masjid di Jalan Nahur di Madari itu adalah Masjid yang pertama karena didirikan oleh Bahmat Sari Kebetulan Masjid Agung Anur Batu ini dulu didirikan oleh Ipar daripada Bahmat Sari yang ada di Jalan Nahur Jadi adik Iparnya mendirikan Masjid di disini ya di sisir ini Dulu bangunannya ya masih sederhana sekali Masih istilahnya jaga empat gitu aja Dan wawung ya sederhana dulu masih zaman penjajahan dulu memangnya Sehingga kondisi Masjid masih dalam sangat-sangat sederhana Dalam perkembangan zaman Alhamdulillah Masjid ini bisa kita renovasi, kita bangun Dan sudah beberapa kali renovasi Masjid ini Yang terakhir yaitu pada waktu zamannya Wali Kota Mbatu Pak Imam Kabul Masjid ini dibangun secara keseluruhan Jadi dirobohkan, bangunan yang lama dirobohkan, dibuat bangunan yang baru Akhirnya seperti saat ini Kalau tanahnya memang dulu tidak seluas ini Ya oleh pemerintah kota dulu juga ada pembelian tanah kepada masyarakat Yang tetangga masjid ini dibeli dan akhirnya dijadikan daripada lingkungan masjid ini Ini Masjid Agung Anori demikian Sehingga baru selesai pada zamannya Pak Wali Kota Edy Rumpoko Tahun 2018 diresmikan oleh Pak Edy Rumpoko Jadi perismenya disampaikan oleh Pak Edy Rumpoko pada waktu itu Ada pun kondisi masjid, Alhamdulillah saat ini secara bertahap Kami dari pengurus takmir untuk membenahi dan merenovasi hal-hal yang kurang Ya mungkin seperti saat ini mungkin sudah dulu secara standar Ya bangunan secara standar ya tidak ada ornamen-ornamen ini tidak ada Jadi ornamen-ornamen ini dibangun oleh takmir Dan yang di atas juga itu semuanya dibangun oleh takmir Alhamdulillah Sehingga pada saat ini kelihatannya Alhamdulillah kelihatannya agak-agak baik Namun masih kurang, masih ada yang belum Ya kita memang menunggu dari BNI karena secara bertahap untuk memenuhi fasilitas daripada masjid ini Ada pun fasilitas yang ada, sementara ini yang sudah kita punyai Untuk di lantai dasar itu ada lantai basement yang kita gunakan untuk pengajian-pengajian Juga untuk kemanten, juga untuk ruang rapat-rapat adalah di lantai bawah Di sana juga ada kantornya remaja masjid, ada kantornya kewanitaan Dan ada kantornya daripada paguyupan jamaah yang ada di masjid ini Dulu kantor takmir di bawah, namun sekarang sudah kita pindah di atas, di fasilitas Atas ini itu sudah bisa kita bangun, yang pertama yaitu ada ATM ATM ini ada tiga bank yang mengisi sudah Alhamdulillah Sehingga bisa membantu masyarakat dalam hal ini Untuk bisa membutuhkan uang mana tidak terlalu jauh Karena kita dekat dengan alun-alun Sehingga masyarakat kalau membutuhkan uang ini tidak jauh-jauh untuk mengambil di ATM Yang ada di ATM Masjid Agung Anur Kami juga ada itu namanya Lesma Lesma itu lembaga sosial Masjid Agung Anur Batu Yang dalam ini adalah mengumpulkan daripada infak sodakoh, daripada masyarakat Yang Alhamdulillah setiap bulannya bisa memberikan santunan kepada fakir miskin sekitar 150 orang Yang kita lakukan setiap Jumat terakhir Itu kita setelah asar, itu kita menghargikan santunan Kepada masyarakat di sekitar Masjid ini yang du'afa Di sebelah selatannya itu ada juga balai pengobatan Alhamdulillah juga sudah kita upayakan Ada balai pengobatan untuk Masjid Agung Anur ini Yang dilakukan atau yang dilaksanakan Yang bertugas sebagai tenaga medisnya adalah dokter dita Sehingga masyarakat utama mungkin jamaah Yang pada waktu sholat atau waktu kegiatan apa-apa Kalau ada yang sakit itu bisa langsung ke balai pengobatan di Masjid Agung Anur Batu ini Ada pun fasilitas yang lain adalah untuk keperluan ibadah Yang jelas toilet, ini kita sudah ada Toilet laki-laki dan toilet perempuan Ada di lantai bawah Juga ada tempat penitipan Penitipan baik penitipan barang-barang Atau penitipan sepatu pada para jamaah Dan di tempat penitipan itu bisa pinjam Yaitu pinjam sarung Mungkin kalau mau sholat tidak bawa sarung dan sebagainya Kebetulan jalanannya mungkin terkena najis dan sebagainya Sehingga kita siapkan untuk sarung dan jamaah Kalau untuk pinjam untuk sholat Di wanita juga demikian Kita siapkan rupuk Untuk para jamaah Sehingga Manakala Mampir ke Masjid Agung Karena banyak wisatawan Banyak wisatawan Yang Mampir ke Masjid Agung Anur Batu ini Sehingga Kita siapkan keperluan-keperluan untuk sholat Kita siap semuanya Jadi kalau Untuk laki-laki di situ Sebelah selatan Untuk perempuan di sebelah timur utara Ini kita siapkan untuk para jamaah Di samping itu juga ada toilet khusus Disabel Orang-orang yang berkebutuhan khusus Sehingga Manakala mau karena lokasi toilet adalah di bawah Untuk udu Sehingga mereka mungkin Tidak mungkin Untuk bisa Ke bawah Kita siapkan Untuk toilet di babel Sehingga Mereka bisa mudah Untuk Melaksanakan ibadah Manakala juga Mau ke toilet ini Tidak Sulit untuk Turun ke Lantai bawah Nantikan jelajah kami Selanjutnya Masih di Masjid Agung Anmur Kota Batu Terima kasih telah menonton! Pemirsa masih bersama jelajah religi Di segmen ini kita akan membahas mengenai keistimewaan Serta fasilitas-fasilitas yang ada di Masjid Agung Anmur Sebagai Masjid tertua kedua di Kota Wisata Batu Kalau di Masjid di mana itu Di Jalan Lahur itu Itu sekitar tahun 26 Kalau disini setelah itu Kira-kira setelah 28 tahun itu Jadi pastinya Kami ada Kepaten Ogur Pastinya kapan tanggal tahunnya itu Agak Kepaten Ogur ini Sehingga sekitar tahun 28 Tapi kondisinya masih sangat sederhana Seperti apa? Seperti Surau Kalau saat ini mungkin seperti Surau yang cuma ada caga 4 Dan ada gitu saja Sehingga satu lantai Oh iya Cuma satu lantai Dan kecil Bukan besar ini Dan kecil Ini Tanah kita sekitar ada 3000an Sehingga untuk jamaah ini Kalau full sampai lantai 3 Itu bisa sampai 5000 Untuk di dalam 5.000 jamaah daya tampung Ini sampai lantai 3 Nah itu paling ya Paling orang 25 gitu Orang 25 gitu Ya katakanlah Sudah mbah boyut Ya katakanlah kalau dari kami sudah mbah boyut Sehingga tidak Kita tidak tahu secara persis ini Ini dulu yang bangun pada waktu itu Bagian DPU-nya adalah Pak Tosi Terus tahu Pak Tosi Ya itu yang nganu Yang sebagai kepala dinasnya pada waktu itu Sehingga gambar-gambar Ya Pak Tosi yang nganu dulu Cuma secara standar Terus kita buat reno-ano itu Relief-relief ini Ini kita buat sendiri Ya cukup lumayan juga Pada waktu itu sudah Hampir hampir Hapis ya Antara 3 3 miliaran Untuk Anu aja ini Untuk relief-relief ini Kalau mimbar itu Asalnya dulu adalah dari Kit yang awal Ya Pak Itu terus Kita juga buat untuk mimbar ini Untuk apa Ya Konon katanya orang-orang Kita katakawa Kami sendiri yang tidak pernah di anu Tapi orang-orang yang Kalau malam mungkin Ini ada yang tidak anu Ke pelayu Kalau Beduk itu Ini dari Pak Mas Uri Dari DPR dulu Dulu Pak Mas Uri Masih Masih Habtung Jadi ketua DPSU Mungkin di Dari Gondang Legi Mungkin Maksudnya di Gondang Legi Maksudnya tidak ada Jam digelaran itu Yang lama ya Ini Ini tidak anu Yang lama itu Yang kodok Kalau ini Ya Sekitar tahun 2000an 2000an lah Yang iya Kalau dari bangunan Tidak Cuma akan Kita perbankan Jadi yang Atas itu Belum kita Relief Nantinya Kita akan Kita Berhitung Khusus ada Tukang khusus Dan ini Kita Buat Ketaan khusus Jadi Orang Tidak Anu Harus Harus bikin Kalau menggunakan Anu Seperti ini Karena kita Kita patenkan Anu Kita aneh Pemirsa Alhamdulillah Hari ini Kita telah Usai Menjelajahi Masjid Agung Anur Kota Batu Yang ternyata Begitu Megah Dan luar biasa Selanjutnya Nantikan Jelajah kami Di tempat Ibadah Selanjutnya Dan di episode Selanjutnya Saya Elvin Arama Mewakili Seluruh Rapat kerja Yang berdugas Mengucapkan Terima kasih Atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sekilas perjalanan Masjid Agung Anur Dari masa Kemasa Membawa kita Pada satu titik Bahwa Membangun Masjid Memperindah Dan Memperkokoh Bangunannya Untuk menjadi tempat Dalam melaksanakan Ketaatan umat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi ikhtiar Untuk Memakmurkan Masjid Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah At-taubah Hanyalah Yang memakmurkan Masjid Masjid Allah Ialah Orang-orang Yang beriman Kepada Allah Dan hari Kemudian Serta Tetap Mendirikan Sholat Menunaikan Zakat Dan tidak Takut Kepada Siapapun Selain Kepada Allah Maka Mereka Orang-orang Yang diharapkan Termasuk Golangan Orang-orang Yang mendapatkan Petunjuk Pemirsa Di episode selanjutnya Kita akan mengulas Tentang Keistimewaan Masjid Agung Anur Sebagai Masjid Kebanggaan Warga Kota Batu Nantikan Hanya Di Jelajah Religi Assalamualaikum Pemirsa Jelajah Religi Ativi Alhamdulillah Jelajah Religi Kembali Hadir Untuk Menelusuri Tempat Ibadah Yang memberikan Corak Berbeda Di Kota Wisata Batu Ini Kerap Mencuri Perhatian Wisatawan Yang berkunjung Ke Alun-alun Kota Batu Masjidnya Masyarakat Kota Apel Ini Tampak Begitu Megah Dengan Menara Yang Menjulang Tinggi Di Pelataranya Apalagi Kalau bukan Masjid Agung Anur Episode Kemarin Kita Telah Membahas Sejarah Dan Keunikan Masjid Agung Anur Sebagai Masjid Tertua Kedua Di Kota Batu Ini Dan Kali Ini Kita Kita Menelusuri Masjid Agung Anur Dari Ruang Bawah Tanah Hingga Ke Lantai 2 Berkeliling Dari Pelataran Sampai Kedalam Masjid Melihat Keistimewaan Masjid Yang Pernah Menyandang Sebagai Masjid Terbaik Sejawa Timur Versi PWNU Atau Pengurus Wilayah Nadotul Ulama Jawa Timur Saya Ditemani Ketua Takmir Masjid Agung Anur Abah Agus Salim Kini Saatnya Kita Berkeliling Ke Lantai Utama Masjid Yang Dihamparkan Karpet Merah Untuk Membuat Jamaah Nyaman Saat Beribadah Dilengkapi Dengan Ventilasi Udara Yang Baik Pun Jendela Yang Dedesan Unik Dengan Engsel Berada Di Bawah Serta Kenyamanan Dan Keamanan Para Jamaah Ketika Sholat Tak Terganggu Masya Allah Ada Pula Tempat Wudu Yang Memadai Baik Untuk Pria Ataupun Wanita Serta Para Defable Ada Penyediaan Alat Sholat Seperti Sarung Sajadah Mukena Dan Al-Quran Penitipan Barang Ada Air Minum Gratis Parkir Yang Luas Keamanan Serta Kebersihan Terjaga Karena Di Masjid Ini Pemirsa Ada 20 Marbot Yang Penuh Dedikasi Membersihkan Dan Menjaga Keamanan Untuk Masjid Agung Anur Mulai Ditunjukkan Ini Mimbar Yang Kayunya Dari Pembangunan Masjid Yang Pertama Dulu Dan Secara Tidak Ada yang Nunggu Berarti Dulu Belum Ada Mimbar Ini Belum Belum Mimbarnya Masih Sederhana Sekali Ini Dulu Kalau Mimbar Seperti Ini Digunakan Waktu Sholat Jumat Sholat Jumat Dan Sholat Hari Raya Hari Raya Yang Bedanya Sama Tongkat Itu Untuk Pengajian Jadi Untuk Yang Memberikan Pengajian Dibawah Sini Duduk Jemaah Jemaahnya Duduk Sehingga Sama-sama Duduk Cuma Agak Tinggi Gitu Aja Ini Jam Ini Wakofan Dari Jamaah Diberikan Kepada Masjid Sekitar Tahun 2020 Dan Alhamdulillah Sampai Saat ini Bisa Kita Gunakan Dan Masih Tetap Awet Ini Tiap Jamnya Berarti Bunyi Bunyi Ya Tiap Jam Bunyi Nanti Ada Dua Jam Sebenarnya Ada Juga Di Wanita Ada Juga Ada Berapa Jam Masjid Tanur Kalau Yang Besar Ini Ada Empat Tapi Jam Yang Ditembok Itu Kita Mungkin Mengulik Jam Yang Di Pojok Ya Karena Katanya Abah Ini Adalah Jam Tua Jam Tua Ini Tahun Berapa Kira-kira Ini Sudah Merdeka Setelah 45 Ini Masih Berfungsi Dengan Baik Ya Masih 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 Berfungsi Semuanya Masih Berfungsi Ya 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 Tadi Yang Dikatakan Relief Seperti Ini Ya Ini Cetakan Khusus Ya Cetakan Khusus Jadi Kita Punya Master Untuk Itu Apakah Ada Tulisan Arab Nggak Kita Cuma Desain Ya Desain Ini Lebih Ke Arab Atau Mungkin Ke Timur Tengah Ya Ini Apa Ini Campur Jawa Campur Campur Ini Jadi Representasi Dari Beberapa Budaya Dijadikan Satu Agung Luar Biasa Besar Bang Ini Ada Dua Yang Satu Ada Di Atas Ya Itu Yang Lama Itu Ini Yang Yang Baru Ini Ya Ini Waktu Pembangunan Ini Sekitar 2008 2008 2008 2008 Ini Dapat Dari Mana Ini Pesan Ke Gunang Legi Itu Ada Pesan Ke Gunang Legi Kalau Makna Masjid Itu Pasti Ada Dua Tuz Alat Fungsinya Beda Ada Bedanya Kalau Ini Kan Alat Untuk Memanggil Jamaah Sebenarnya Pada Waktu Dulu Karena Belum Ada Pengeras Suara Dan Sebagainya Sehingga Kalau Di Masjid Yang Kita Digunakan Beduk Untuk Membedakan Kalau Disuro Atau Langgar Itu Kentongan Jadi Kalau Ada Tung-tung Oh Itu Dari Musola Mana Kalau Dung Itu Dari Masjid Lantunya Gitu Aja Di Disini Dipadukan Jadi Sebelum Menabuh Itu Beduk Kita Tabuh Dulu Kentongannya Dulu Pembukanya Seperti apa Itu Ya Ini Ya Sudah Masuk Masuk Aku Shola Dan Memanggil Jamaah Untuk Datang-datang Kemajitan Masjid Untuk Penitikan Barang Dan Pinjam Rokok Ini Disini Untuk CES Handphone Yang mana Ada Kalau Butuh Air Minum Ada Ini Barang-barang Tertinggal Dari Jamaah Yang Kita Koleksikan Disini Mungkin Ada Jamaah Lagi Yang Melihat Barang Saya Berhubungan Aja Dengan Yang Dengan Ibu Siapa Ibu 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 Ikrarkan Kita Beri Ada Rokok Ada Sajadah Yang Putri Kalau Yang Putera Ada Sarung Ada Sajadah Tuga Ada Buku Tuntunan Sholat Karena Barulah Perlu Belajar Kita Beri Buku Tuntunan Sholat Supaya Mereka Belajar Tetap Dipandu Supaya Tidak Salah Dan Sebagai masjid Yang Berlokasi Di Pusat Kota Kerap Menjadi Tempat Singgah Para Wisatawan Masjid Agung Anur Ini Terus Berbenah Dengan Menyediakan Rest area Untuk Istirahat Ruang Laktasi Tempat Mandi Air Panas ATM Center Dan Tak hanya Itu Masjid Ini Menyediakan Fasilitas Berpustakaan Yang Bisa Dikunjungi Oleh Masyarakat Luas Termasuk Para Pemirsa Tak Hanya Itu Ada Pula Fasilitas Pendidikan Madrasah Yang Bangunannya Pun Tampak Baru Dengan Ruang Kelas Bervariasi Serta Kesediaan Buku Kitab Sebagai Sumber Keilmuan Para Murid Fasilitas Yang Disediakan Di Masjid Agung Anur Ini Semata Mata Untuk Memberikan Para Jamaah Dan Pengunjung Suatu Kenyamanan Melepas Penat Utamanya Kenyamanan Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Bisa Lebih Khusyuk Masya Allah Dan Usai Jera Berikut Pemirsa Kami Akan Segera Kembali Tetaplah Di Jelajah Religi Yuk Telusuri Tetaplah Terima kasih ya pemirsa Anda masih setia bersama Jelajah Religi di Masjid Agung Anur Kota Batu Setelah kita berkeliling ke lantai 1 Saatnya kita menuju ke lantai 2 Sambil melihat pemandangan kota wisata batu dari atas Subhanallah Kita lanjut menelusuri ruang bawah tanah yang tak banyak orang tahu Ternyata Masjid Agung Anur ini juga memfasilitasi masyarakat yang ingin mengadakan resepsi di masjid ini Nah kalau ini tempat apa ini Pak? Ini di lantai basement ini kita gunakan untuk pengajian Juga untuk rapat-rapat Dan juga untuk kegiatan kalau mantan itu ada resepsi juga disini Untuk makan-makan itu Jadi di ruang sana itu bisa kita gunakan rapat Bisa gunakan untuk makan-makan Dan itu disewakan begitu ya Pak? Iya kalau kepada masyarakat yang disewakan Ya untuk menundang operasional dari masjid ini Selain itu Pak kalau sebelah sana apa itu? Itu kantor daripada remaja masjid yang sebelah utara yang selatan kewanitaan Jadi ada organisasi banyak ya? Iya jadi anak-anak ini kita himpun Jadi remaja masjid yang ibu-ibu juga kita himpun untuk kewanitaan Supaya lebih mudah komunikasinya dan sebagainya Karena kan ada wadainya ada yang ngurusi Sehingga kami tidak semuanya kepada pengurusnya saja Dan digunakan untuk latihan senam juga disini Ada senam disini juga? Ada hari kemis pagi setelah subuh Di Kuantung apa? Iya Ya senam disini setiap hari kemis setelah subuh Itu yang mengkoordinir ibu-ibu itu tadi? Dari ibu tapi dari bapak-bapak yang kita anukan dulu Tapi pesertanya ibu-ibu yang banyak Bapak-bapak tambahkan Insya Allah Jadi masjid anur ini juga selain menyehatkan rohani Iya jasmaninya juga kita Jasmaninya juga didukung Oh iya Orang biasa ya bapak Masih agung Kota Batu Ya Alhamdulillah pernah juara satu Jawa Timur Yang mana itu bapak? Sebelum covid Tapi masjid anur buka masjid NO sejawa timur Jadi masjid NO sejawa timur Alhamdulillah pernah menjadi juara satu Juara satu apa itu bapak? Iya anur apa itu? Pemegahannya Entah anunya pokok lomba masjid sejawa timur gitu aja Yang penyelenggara kan PWNU berarti PWNU Juara satu Juara satu Anunya di atas Pialanya ada di kantor atas Sudah terbukti ya bapak banyak fasilitas-fasilitas yang kumulian Tidak dimiliki oleh masjid lain Dan di Kota Batu ini ada begitu Masjid NO 2 tertua di Kota Batu Masjid NO 3 Masjid NO 3 Masjid NO 3 Kita lanjut ke depan mungkin Mbah Jadi ada beberapa kelas bah mungkin bisa dijelaskan kelas apa aja yang bahwa takhasis? Ada yang kelas biasa, ada kelas 1, kelas 2, putra putri sendiri, ada kelas takhasis. Kelas cuma 2 tahun itu. Takhasis ini sudah menginjak ke Hafiz Quran sama Kitab Kuning. Yang Anu masih biasa, Kitab biasa tapi masih dasar yang kelas 1, 2, 3. Belajarnya tiap hari kah? Ya, tiap hari setelah Asar. Jadi setelah jam ini Madrasah Dinia di sini ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi setelah Asar ini kebetulan waktu libur kan sekolah libur. Kita sesuaikan dengan sekolah. Iya sekolah karena anak-anak yang dari pagi sekolah di baik SD maupun SMP itu supaya kalau ngaji terus ya mungkin bosan ya. Ada refreshnya sehingga kita sesuaikan dengan jadwal sekolah yang ada. Apa kalau dari ustaz-ustazahnya? Ustaz-ustazahnya dari Anu, keluaran dari pondok pesantren semua ya. Jadi memang kita anukan kita siapkan untuk masuk ke pondok pesantren anak-anaknya. Jadi kalau masuk ke pondok pesantren sudah tidak janggung lagi. Karena biasanya kalau enggak pernah ya enggak pernah ke pondok dengan model ngaji yang gitu ya. Kaget. Kaget lah ini kan sudah terbiasa di sini ya tinggal teruskan memperjalan gitu aja nanti di pondok pesantren. Bagi para orang tua mungkin yang hari ini putra-putrinya ya masih bingung mau sekolah madrasah dunia kemana di Masjid Anur saja. Untuk pembayaran dan lain sebagainya apa? Oh relatif Pak itu. Bisa dijangkau kan tadi dari masyarakat. Sangat terjangkau ya. Masya Allah luar biasa. Setelah mengelilingi area basement, kami menuju ke kantor Lesma atau Lembaga Sosial Masjid Agung Anur yang bertujuan untuk membantu sesama. Seperti santunan kepada anak yatim, fakir miskin, dan kaum du'afa. Ini Lesma ya Pak? Ya ini Lesma lembaga sosial Masjid Agung ini. Buat apa ini Pak? Ini untuk anak-anak untuk menerima daripada infak, sodako, zakat. Saya boleh masuk ya Pak? Mokok-mokok silahkan. Nah ini Anur pengurusnya. Mokok ini. Selengkapnya di segmen selanjutnya kita masih membahas tentang Lesma atau Lembaga Sosial Masjid Agung Anur. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya di Jelajah Religi ATV. Enjoy It Agung, not even, Dyo e. Kepasahlehnya di Jelajah Religi ATV, alhamdulillah sementara ini resma adalah lembaga sosial yang mana kita menyantuni terutama yang di sekitar sini Alhamdulillah kita setiap bulannya menyantuni 125 orang itu dana yang paling dana inti itu dari kotak dua kotak itu apa yang di sini ya di depan itu di Serampi itu ada dua kotak ya itu nanti kita kelola itupun ada sebagian kecil dari donatur-donatur ada donatur receh dah itu yang mencakup terutama anak-anak remas itu kita kita motivasi untuk bersodago beramal tapi itu uang receh tapi Alhamdulillah ya lumayan bisa untuk menutup kegiatan kita setiap bulan itu menyantuni 120 orang yatim eh itu dua apa saja nanti ada yatim yatim itu nanti kita keliling kita kerjasama-sama RW RW kita minta data-data dari data-data itu kita seleksi ada tim yang survei ke sana apa ini ini bener kita santuni apa enggak ya jadi kita sangat hati-hati sekali karena ini uang amanah yang mana tanggung jawabnya sangat besar nah itu kita kalau dua apa pakir miskin itu kita 125 orang itu kita kita itu kira setiap bulannya mengeluarkan uang 23 juta setiap bulan untuk santunan untuk santunan pakai miskin bapak ya itu belum-belum yang yatim terus kita ada program lagi kita ada pendidikan terus ada kalau yatim itu rencana kita nanti setiap anak itu mendapatkan uang 150 dari 150 itu kita potong 50 kita potong 50 itu untuk tabungan yang mana tabungan itu akan dikasihkan jika akhir tahun atau waktu sekolah itu jadi nggak habis begitu saja kita kita Anu kelola ya kita kelola jadi dapat uang 150 rindu ya enggak kita potong kita potong jadi kita kasihkan 100 jadi yang 50 ditabung di sini ya nanti Oke supaya lebih bermanfaat ya kalau bangga ke kan waktu itu kan ada bayar butuh bayar butuh beli pakaian perlu sepatu kan gitu Pak Yunus tadi saya sempat berbincang sama ketua maka takmir Mbak Agus Salim bercerita bahwa operasional dari Masjid Anur sendiri itu juga besar ya operasionalnya juga juga masuk talisman juga bukan tidak kita mandiri dalam artian dana kita itu ya dari itu bukan dari kotak amal itu saja bukan dari bantuan dari kalau dari takmir memang ada untuk dunia untuk remas itu ada kalau dari kita yaitu mandiri khusus untuk sosial kemasyarakat untuk sosial dan jendana utamanya adalah dari kota-kota amal yang donatur itu sampingan istilahnya ya ya kok bisa gitu Pak kondisinya seperti apa karena gini kita tuh sementara ini masih belum orang itu belum kenal kita kita mau menunjukkan bahwa lesma itu ada berdiri tahun berapa pak 2018 lebih ya ya berarti lima tahunan lima tahun itu pun ya yang ini kecil-kecil anak-anak muda-mudah yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya Oh tapi akhirnya Hai Alhamdulillah kita bisa menyantuni rutin kalau dulunya kita itu bay moment bay moment dari tiki kayak bulan mulut bulan apa gitu dong setelah itu selesai nunggu tahun lagi kalau sekarang tidak sudah program kita dulu itu kita pertama mengenalkan ke mereka itu kita datang kita datang ke rumah masing-masing dalam artian gini eh kita datang ke RW RW apa ada yang yang perlu kita bantu dari dari warga Bapak Oh ya kalau berapa nanti ada tim survei yang ke sana setelah itu kita kita ngantarkan setiap bulan Hai jadi kita ada mau kendaraan berapa orang ngantarkan ke ke RW 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 setelah itu kita mulai menggugah mereka untuk ke masjid dengan cara mereka harus ngambil di masjid ya itu biar mereka kenal masjid kan ya maaf kalau rata-rata orang gitu ibadahnya kurang ya ya itu kita harus ke masjid ngambil tok setelah itu ada program lagi kita ada tausia ada istihkosa ada yasinan ada tahlil itu wajib diikuti kalau nggak datang karena apa dulu alasannya alasan apa kalau masuk akal itu dulu kita kita terima atau kalau itu sakit kita enggak enggak bisa mereka benar-benar nggak bisa kita ada tim yang mengantarkan rumahnya kalau itu memang benar-benar sakit nah itu salah satu cara ya untuk memotivasi umat ya untuk dapat memakmurkan masjid ya berapa ramai memakmurkan masjid kalau Pak Yunus sekarang harapannya untuk plesma apa Pak karena tadi kemudian donatur utamanya dari kotak amal ya ya harapan saya ya kalau ada donatur Monggo dari mbak atau dari sekalian bisa membantu kita ini kita kita kerjasama nanti memang mengelola ini ya enggak enggak mudah dalam latihan fitnah itu banyak tapi Alhamdulillah kita terjang saja insyaallah kalau ada dukungan itu kalau itu ada ganjalan itu harus kita dulu sering itu ada kecelak-kecelak kecil itu tapi kita kita berusaha sesuai dengan amanah yang di disini nanti seandainya ada zakat fitrah disitu ada nanti setiap orangnya ditanya ini untuk apa disini ada program pembangunan masjid untuk musholak endodinia untuk fakir miskin untuk yatim biatu silahkan kalau beliau nya memilih ini kita sesuaikan kita arahkan sesuai dengan apa yang dia karena katakan karena amanahnya enggak bisa seandainya ini untuk anak yatim saya untuk pembangunan nanti tanggung jawabnya kita beranggap nah ini bagi para donator yang ingin mendonasikan dana mereka kemana Pak ini ada scan ada scan ada scan banyak ini bisa diakses di sosial media mungkin Pak atau dimana eh sementara ini kadang-kadang di liput di YouTube nya Masjid Agungan setiap-setiap ada pengajian dan live di sini atau itu langsung datang ke kantor Lesmanggol ini disini ada full timernya jadi beliau stabil jam bukanya jam berapa Pak jam habis sholat duhur sampai jam 4 sore kadang 4 sore ini beliau nya ngajar di dunia libur tutup dulu nanti setelah ngajar buka lagi sampai makhlil mohon dukungan ini semakin besar amin amin semakin banyak kegiatan-kegiatan sosial lain yang bagi umat juga lebih bermanfaat kami banyak ya kami ya mohon doa kepada semua nanti supaya kita bisa amanah yaitu tujuan kami coba itu kita doanya cuma kita diberi amanah gitu aja karena ya insyaallah insyaallah amin amin insyaallah ya sama-sama pemirsa Alhamdulillah hari ini kita telah usai menjelajahi yang Masjid Agung Anur Kota Batu yang ternyata begitu megah dan luar biasa selanjutnya nantikan jelajah kami di tempat ibadah selanjutnya dan di episode selanjutnya saya Elvin Arama mewakili seluruh rabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda wawahul mu'afiq wa'amitari wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Sekilas perjalanan Masjid Agung Anur dari masa ke masa membawa kita pada satu titik bahwa membangun masjid memperindah dan memperkokoh bangunannya untuk menjadi tempat dalam melaksanakan ketaatan umat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ikhtiar untuk memakmurkan masjid sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah at-taubah Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Terima kasih telah menonton!